Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Oh, kenapa ayah? Selanjutnya masih? Saya berdua berbicara Tidak ada anak-anak Hei Jun, pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan film dari artis santik Lady Hart Yang berjudul Stronger Father In Love Film yang berdurasi 118 menit ini Memiliki kode yaitu JULSTRIP808 Yang dirilis 7 Januari 2022 Film yang diproduksi oleh Madonna ini Mengisahkan tentang kehidupan seorang istri bule Yang tak kunjung diberikan keturunan Dari hasil pernikahan dengan suaminya Lalu ia diajari bercocok tanam metode Jepang Oleh mertuanya Yang notabene menguasai berbagai teknik penanam benih Hingga membuatnya sangat suka bercocok tanam Dan berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan Di suatu pagi Seorang istri bernama Lily Sedang membuatkan sarapan pagi Untuk suaminya yang akan berangkat bekerja Sang suami yang bernama Satoshi ini Sangat menyayangi istrinya yang cantik Dan mengajaknya bercocok tanam di pagi itu Namun sang istri menolaknya dengan halus Karena ia harus membangunkan ayah mertuanya Untuk ikut sarapan pagi Si bapak mertua yang bernama Shinji ini Memang sudah malam melintang di berbagai drama Jepang Sebagai sosok lelaki yang kuat dan lihai Dalam urusan cocok tanam Karena Satoshi belum mempunyai cukup uang Untuk membeli rumah dan menyewa sebuah apartemen Satoshi dan Lily harus hidup menumpang di rumah ayahnya Semenjak mereka menikah Shinji bukanlah sosok ayah yang lemah lembut Ia cenderung keras kepala Dan suka memarahi Lily menantunya Shinji meminta Makoto dan istrinya itu Untuk mematuhi setiap peraturan yang ia buat di rumahnya Bahkan ia tak segan-segan mengusir anaknya sendiri dari rumahnya Jika tidak menaatinya Karena keadaannya Makoto hanya bisa menurut saja dengan aturan ayahnya itu Lalu mereka melanjutkan sarapan pagi setelah perdebatan yang terjadi Saat Satoshi hendak berangkat pekerja Ia berpesan kepada istrinya agar selalu sabar menghadapi ayahnya Dan meminta maaf karena belum bisa membuatnya bahagia Semenjak umur 18 tahun Lily tertarik untuk tinggal di Jepang Dan setelah menikah serta meminah rumah tangga dengan Satoshi selama 3 tahun itu Mereka belum juga mendapatkan keturunan Bahkan mereka sudah mencoba berbagai macam cara Setiap hari Satoshi selalu mengkhawatirkan istrinya yang tidak pernah dihargai sebagai seorang menantu Dan setelah itu mereka pun bercocok tanam dan berusaha mendapatkan apa yang mereka inginkan Namun dari kegiatan itu Ternyata membuat si mertua bangun karena kamar tidurnya berada tepat di sebelahnya Setelah permainan singkat itu Lily berpikir kalau kelemahan Satoshi adalah penyebab dari kegagalan mereka dalam mendapatkan buah hati Selain itu Lily juga merasa kalau suaminya tidak bisa memberikan napkah batin yang membuatnya bahagia Padahal alasan utama Lily menikah dengan orang Jepang karena pamor bercocok tanamnya yang hebat Namun ia sangat kecewa setelah ia bersanding dengan Satoshi Dan ternyata Satoshi tidak sekuat aktor-aktor pada drama Jepang yang ia ketahui Nasi sudah menjadi bubur Ternyata tidak semua laki-laki Jepang itu kuat dan lihai dalam hal bercocok tanam Di pagi harinya Shinji kembali menanyakan kepada anaknya Kenapa ia terkunjung memberikannya cucu Padahal Shinji hanya bisa mengharapkan pada anak satu-satunya itu Selain itu Shinji juga tahu kalau Satoshi dan istrinya sering bercocok tanam Yang seharusnya membuahkan hasil setelah 3 tahun mereka menikah Si mertua yang keras kepala itu mulai menanyakan sebenarnya siapakah penyebab dari kegagalan itu Apakah gara-gara Satoshi atau Lily Walaupun Shinji adalah orang tua yang tegas Ia masih memikirkan masa depan anak semata wayangnya itu Hal tersebut membuat Satoshi sangat kesal Semua orang akan marah jika disalahkan atas kegagalan dalam membuat buah hati Karena semua itu adalah rezeki Karena Lily ternyata mengetahui pertangkaran itu Membuat Satoshi menghentikan perdebatan Dan menawarkan diri untuk membantu Lily di saat hari liburnya itu Di malam harinya Lily pura-pura tidak mengetahui tentang apa yang membuat Satoshi dan ayahnya bertengkar Dan mereka kembali berusaha bertucok tanam walaupun sangat singkat Dan di saat yang bersamaan Shinji ternyata belum tidur dan mengetahui kegiatan mereka Setelah itu Lily segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri Shinji yang saat itu sedang ke dapur untuk mengambil air minum pun Segera mengecek siapa yang bermain air saat malam hari Di situ Shinji mendapatkan pemandangan indah Lalu si mertua menunggu sampai Lily selesai Untuk menanyakan apakah ada yang akan Lily ceritakan tentang Satoshi Apakah dia selalu singkat? Apakah kegagalan mereka disebabkan karena itu? Dengan terkejut menerima pertanyaan dari ayah mertuanya itu Lily tetap bungkam dan tidak mau mengumbar aib suaminya Menurut Shinji, semua orang Jepang sangat jago dalam hal bercocok tanam Kecuali Satoshi anaknya dan ia akan membuktikannya kepada Lily Walaupun awalnya tidak mau, Shinji akhirnya memaksa untuk mengajari cara orang Jepang bercocok tanam dengan ilmu yang ia miliki Dan segera setelah itu, mereka pun langsung melakukan cocok tanam Shinji adalah laki-laki Jepang yang sangat luar biasa Di pagi harinya saat sedang sarapan pagi Tiba-tiba Satoshi bilang kepada ayahnya Kalau mereka mungkin akan segera pindah Jika si ayah tidak suka dengan keberadaan Satoshi dan istrinya di rumahnya Mendengar hal itu, tiba-tiba Shinji bilang kepada Satoshi untuk memaafkannya Ia berjanji pada Satoshi untuk berubah Dan tidak akan lagi menjadi sesuatu ayah yang keras kepala Setelah merasakan surga dunia bersama Lily Ia tidak akan melepaskan kesempatan emas yang ia dapatkan semalam begitu saja Bahkan ia memberikan kebebasan kepada Satoshi tanpa aturan-aturan yang akan mengekangnya Mendengarkan hal itu, ternyata juga memberikan kelegaan pada Lily Karena mereka akan tetap tinggal di rumah itu sampai kapanpun mereka mau Satoshi yang tidak mengetahui penyebab sebenarnya dari berubahan sikap ayahnya Hanya bisa bernafas lega dan merasa lebih tenang sebelum ia berangkat bekerja Mengetahui Satoshi telah berangkat bekerja Shinji kembali melakukan aksinya untuk menanam benih dengan teknik yang berbeda Dari yang semalam ia praktekkan Di malam harinya, Satoshi mulai curiga dengan perubahan sikap pada ayahnya Namun saat ia bertanya pada Lily, Lily bilang tidak ada apa-apa Dan setelah itu mereka segera beristirahat Di hari berikutnya, Satoshi yang saat itu sedang libur kerja Ternyata membawa pulang makanan ringan dari kantor untuk diberikan kepada ayahnya Setelah itu, Lily pun segera mengantarkan ke kamarnya Di situ, Shinji menyuruh Lily untuk membuatkannya teh sebagai teman makan cemilanya Namun tiba-tiba, Shinji kembali ingin mempraktekkan teknik yang lain Dan menyuruh Lily untuk membersihkan sangkulnya Dan saat Satoshi mendapati keanehan di mana sang istri tak kunjung keluar Akhirnya memastikan apa yang sebenarnya terjadi Dan ternyata yang ia dapati adalah mereka yang sedang belajar menggunakan curan pancing Sebelum akhirnya, Satoshi kembali ke ruang tamu dan mereka melanjutkan membersihkan sangkul Di malam harinya, terlihat keluarga itu semakin hangat Tidak ada lagi perdebatan di antara ayah dan anak Namun karena hanya membersihkan sangkul yang dilakukan siang hari Ternyata membuat Lily menjadi melamun karena keinginannya untuk bercocok tanam Di saat itu, Satoshi tiba-tiba mendapatkan pesan dari kantor Karena ada dokumen yang perlu ia cek saat itu juga Dan setelah itu, Satoshi pergi ke kamarnya Shinji dan Lily mulai mengatur pertemuannya setelah Satoshi tidur nanti Dan setelah Satoshi kembali, saat itu Shinji memberikan hadiah kepada Lily berupa kimono yang indah Lily sangat senang dengan hadiah itu Begitu juga Satoshi Ia senang melihat anggota keluarga menjadi semakin akrab Di malam harinya setelah bercocok tanam dengan Satoshi Lily akhirnya bisa melakukan cocok tanam yang seru dengan Shinji Dengan alasan mandi karena keringat di tubuhnya Dan setelah sebulan kemudian Ternyata kabar baik akhirnya Satoshi dapatkan dari Lily Dimana hasil tespek ternyata garis dua Atau positif Yang membuat Satoshi sangat bahagia Walaupun itu mungkin bukan anaknya Shinji yang mengatahui hal itu Hanya bisa meminta maaf kepada Satoshi dari hatinya Namun Lily berterima kasih kepadanya Bapak mertua yang sangat luar biasa Dan film ini pun tamat Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya